What's up basketball fans, welcome back to Time Out! yang keren banget, dari Brayshon Griffin 50 poin, Dior Lohorn 45 poin, dan Vincent Cosasi sempet ngedung juga, jadi lumayan banyak banget nih dung-dung keren, dan juga Buzzer Beater dari Malang, kalau begitu langsung kita lihat ya top place dari seri ke-8 IBL di Malang. sekali bu, kembali dari Henki Lakai tadi, block shot lover, David juga dinumban, block shot, block shot dari Mejoni, ini timah perkasa juga jauhungu, wow, wow, bukan merupakan sebuah foul, cukup kesakitan nampaknya kita lihat, jatuh cukup. kembali, defense, guard, nice pass, wow, baru saja masuk, 6-10 saat ini. kembali dari rata-rata-rata-rata-rata, lumayan saya. Nice and Josh, two, wow, wow, wow. Super, wow. Jaren, 받itia, bali, jokup. Jokup, wow, jokup. Jokup, wow. Jokup. Jokupu, jokupu, jokupu. Oh, ada offensive ribon. Wow. Put back down, Bung. Kita lihat. Jokak. Empat kali. Balik kick out ke sana. Ada Fadlan. Jokak. Sampai, three point. Put back down kembali, Bung. Wow. Jokak. Jokak. Baik, dan Jokak. Still. Asin George. Bung. Bung. Balik serga. Leser George. Kita lihat. Devin Cheekers. Ow. Saverius, Fabio. Pada tik. Saverius. Boom. Asal bingung. Saverius. Back to the game. Quarter yang kedua. 26-19. Oh, baru saja. Oh, masih ada CJ Joss. Boom. Luar biasa. Skill dari Januar. Amin lupak. Wow. What a down. Luar biasa. Cukup jauh. Kita melihat memang tadi. Main-main Bima Perkasa Jogja sudah mengambil inisiatif melakukan full cut. Tidak mengimbangi dan kita berharap pertanian yang bisa menjadi seru dan berharap bisa juga NS Jakarta memberikan kecuta. Baru saja. Saya mau fengsi. Bukan pemain-pemain dari Satri Muda. Gagal kali ini. Short Grewing cepat sekali. Ada Jama Andri Johnson sana. Wow. Bima. Janus. Stains two. Short Grewing. Short Grewing. Luar biasa. Malah dia luarnya. Jaris ya. Jaris. Wow. Nice pass. Wow. Ambil lupak. Masuk. Masuk. Tiga angka. Masih unggul dari Bima Perkasa Jogja. Ya, satu ribuan lagi bung. Wow. Passing dari Pastawa tadi. Dari White. Nice pass. Kembali. Oh. Slime down. Untuk one minute. Lumber Brown. Nice pass. Oh. Slime down the age. Lepas. Good offer. Lumber Brown. Dominic Williams. Gagal Curry White. Nice pass. Dominic Williams. Hallyup. Goal. Tidak. Two 팀. On set. Jakecum. Ohhhh. Ah. Sakido. Oh. CJ John. One minute. Steal. Boom. Shembang dari White. Red rephed. Sean Griffin Wow luar biasa bahkan 3 point gak pasti ya Jason Gwenn Carter wow Sean Griffin kembali ke dalam wow Sean Griffin Sean Griffin kembali keamanan defense dari Brita Jaya Jakarta dibalas kembali Saberus Praviro 3 angka time out diambil oleh coach Andre Iwadi bali nice pass wow sayang masih gak kehajar Jiner Palmo kembali pass boom itulah top place dari seri ke-8 IBL di Malang nah kalau begitu sekarang langsungnya kita ke Players of the Series nah sekarang yang pertama ada pemain import nah pemain import gue bilang Players of the Series sudah pasti yaitu Bray Sean Griffin dia mencetak 50 point saat melawan Satria Muda dan timnya juga NSA Jakarta menang tanpa pemain asing satu lagi yaitu Jason Carter jadi disitu Bray Sean Griffin mencetak 50 point dan 7 rebound tembakannya itu field goal 18 dari 37 jadi luar biasa banget dan di seri Malang ini Bray Sean Griffin itu memiliki rata-rata 36,7 point per game lalu untuk pemain lokal yang gue pilih adalah pemain muda Pacific Sesa Surabaya yaitu Nuka Saputra nah Nuka ini sempet mencetak 21 point lalu juga mencetak 18 point dan juga 16 point dan Nuka di seri Malang ini memiliki rata-rata 18,3 point per game nah itulah dua pemain yang gue pilih untuk Point of the Series dari IBL seri ke-8 Malang kalau begitu sekarang kita ngomongin IBL nah gue main sempet bikin video prediksi juga tentang IBL Awards tapi ada perubahan dikit dengan pilihan gue dan main IBL udah ngomongin semua nominasinya kalau begitu sekarang kita ngomongin dulu tentang 6 men of the year nah 6 men of the year-nya ada 3 nominasinya yaitu Andakara Pras Tawa dari Stapak Jakarta Adi Pratama dari Lugita Jaya dan juga Rioni Rahang Metan dari Satya Wacana ini kalau gue bilang antara Pras dan Adi dua-duanya bisa menang nih karena tipis banget bedanya statistik mereka dan peran mereka di kedua tim juga besar banget menurut gue tapi gue lebih coneng ke Pras Tawa karena Pras Tawa ini main sempet nyetak 20 poin lawan Bima Perkasa di seri pertama lalu juga rata-ratanya 8 poin per game plus 3 asis per game dan untuk Pras Tawa sendiri impact-nya itu besar banget dia ke Stapak Jakarta jadi dia kemarin sempet beberapa kali bikin big shot juga waktu laluan Pacific Caesar jadi untuk 6 men of the year gue pilih Andakara Pras Tawa dari Stapak Jakarta yang berikutnya gue ngomongin adalah Defensive Player of the Year nah ini ada JT Salton dari Satya Wacana ada CJ Giles dari Prita Jaya dan juga ada Emilio Parks dari Bima Perkasa Jogja untuk Defensive Player of the Year gue akan pilih CJ Giles nah CJ Giles ini gue pilih karena dia nomor 3 di rebounding dengan rata-rata 14,71 rebound per game dan juga bloknya yang penting itu blok dia itu blok nomor 1 di IBL dengan 2,94 bloks per game jadi dia ini kalau gue bilang kenapa patut dipilih karena dia juga adalah jantung pertahanannya Prita Jaya karena dia Prita Jaya defense-nya bagus banget di season ini jadi untuk Defensive Player of the Year gue pilih CJ Giles lalu kita ke Most Improved Player nah Most Improved Player ini ada 3 juga nominasinya yaitu Surliyadin dari Garuda Bandung Nuka Saputra dari Pacific Cesar Surabaya lalu ada juga Yanuar Pias Moro dari Bima Perkasa Jogja kalau gue sih jatuh pilihan ini udah pasti Nuka Saputra kenapa gue beli Nuka Saputra Nuka Saputra ini dia itu poin per game antara diantara pemain lokal paling tinggi dengan 12,5 poin per game sempat mencatat 23 poin juga saat lawan Satya Wacana dan bermainnya lumayan konsisten gue bilang gara-gara dia juga Pacific Cesar bisa memiliki rekor yang bagus banget musim ini jadi untuk gue sih gue pilih Nuka Saputra untuk most improve player dan ini gue bilang udah 80% harusnya dia yang menang sih sekarang kita ke Rookie of the Year Rookie of the Year juga ada 3 nominasinya yaitu Abraham Wenas dari BSB Hang Tua ada juga Henry Lakai dari Satya Wacana dan juga Freddy Bahtia dari Selimwangi Bandung kalau kalian tahu gue pasti akan pilih Abraham Wenas karena gue emang bilang Abraham Wenas ini mainnya lumayan bagus season ini dan lumayan berikan impact yang lumayan kuat dan untuk Rookie of the Year juga dia paling bagus karena BSB Hang Tua akan masuk IBL playoff jadi Abraham Wenas ini average-nya 6,76 poin per game plus dia sempat mencetak 16 poin saat lawan Satya Wacana jadi untuk Rookie of the Year gue pilih Abraham Wenas berikutnya ada Coach of the Year kemarin di prediksi gue gue pilih Coach Yobel Sondah untuk Coach of the Year tapi ternyata Coach Yobel gak masuk nominasi mungkin gara-gara kemarin setelah kalah lawan NSH tapi sekarang ada 3 nominasinya yaitu Coach Johannes Wienard dari Plita Jaya lalu Coach Kencana Wukir dari Pasifik Sesar Surabaya plus Coach Raul Miguel dari Bima Perkasa Jogja nah dari 3 pilihan ini gue sebenernya pengen banget milih Coach Kencana Wukir dari Pasifik Sesar tapi gue bilang susah juga ya kalau lu gak milih Coach Johannes Wienard karena mau gak mau kita harus appreciate dia memiliki record paling bagus di season ini yaitu 16-1 jadi kalau menurut gue sih kita harus appreciate apa ya strategi dari tim Plita Jaya yang gue bilang juga bagus banget dan cara mereka scouting dan mereka sering melakukan adjustment in game jadi kalau gue sih untuk Coach of the Year gue pilih Coach Johannes Wienard oke sekarang kita ke MVP lokal nah MVP lokal sempet ramai banget di Instagram gue bacain dulu nominasinya yang pertama ada Zaverius Prawiro dari Plita Jaya lalu ada Arki Wisnu dari Satremuda Pertamina ada juga Ragnar Raspati dari Plita Jaya dan lalu ada Nuka Saputra dari Pacific Sasa Surabaya pemain gue agak terkejut pas liat ini karena Arki setau gue main cuma 8 game gue gak tau kenapa IBL milih Arki sebagai salah satu nominasi MVP memang Arki memang Arki kalau main 17 game full emang pasti dia salah satu nominasi untuk MVP gue yakin mungkin salah satu pemain terbaik kalau gak yang paling terbaik mungkin di IBL saat ini tapi karena Arki cuma 8 game gue agak bingung kenapa IBL milih ini sedikit kontroversi mungkin kalau dari SM gue kurang tau juga sih gue kurang lihat statistiknya SM tapi mungkin kalau gak dodo mungkin Avan bisa dimasukin karena pasti sama koat tim yang kedua terbaik pasti harus punya nominasi satu MVP tapi gue bilang kalau untuk masukin Arki sih terlalu maksa banget menurut gue kita ngomongin aja sekarang untuk MVP lokal gue main sempet milih Raju Nerspati tapi kemarin setelah gue menonton seri di Malang akhirnya gue pilih Zaverius Prawiro untuk menjadi MVP lokal kenapa gue pilih Ius Ius kemarin mainnya lebih bagus daripada Ragil karena Ragil kayaknya sedikit struggle kemarin di Malang di Ius sempet 2 game main bagus mencatatkan 16 poin dan 12 poin dan gue kerasa banget sih kemarin di Malang itu Ius itu impactnya untuk Krita Jaya itu gede banget jadi dengan comebacknya Ius gue bilang Krita Jaya itu naik another level kalau gue bilang jadi untuk MVP lokal gue pilih Zaverius Prawiro lalu sekarang kita ke award yang terakhir yaitu MVP import nominasinya ada 4 juga ada Wayne Bradford dari Krita Jaya ada David Seegers dari Pacific Sesa Surabaya ada juga Kinan Palmo dari BSB Hangtua dan juga Dior Lohon dari Satremuda Pertamina seperti yang kalian tahu gue pilihannya adalah David Seegers kenapa gue pilih David Seegers David Seegers ini impactnya gak hanya di lapangan tapi di luar lapangan gue masih sempet ngobrol juga dengan Nuka Nuka bilang gue tahun ini season ini bisa main yang bagus karena perannya David Seegers dia percaya banget dengan para pemain lokal jadi itu pun gue bilang udah nilai plus banget untuk David Seegers lalu David Seegers average tuh juga gila banget hampir triple double season ini dengan 21,29 poin per game 10,59 rebound per game dan juga 7,47 assist per game David Seegers gue bilang sih tahun ini season ini dari 17 game gue rasa bisa tuh nyatak 7 triple double kalau dia mau gue gak tau ada statistik yang salah atau enggak atau dihitungin tapi gue dia berapa kali tuh assistnya 9 kali gitu jadi sayang banget dia tuh bisa 5 kali 6 kali lah paling gak triple double tapi ternyata sekarang ini triple double nya hanya 2 kali season ini tapi itu adalah pencapaian yang luar biasa banget dalam 17 game lu bisa 2 kali triple double jadi untuk MVP import gue udah pasti banget pilihnya David Seegers itulah prediksi gue untuk IBA Awards nah nanti kalian juga bisa share aja di comment section kira-kira siapa aja sih yang akan menang IBA Awards versi kamu dan jangan lupa juga untuk kasih like video ini jangan lupa juga untuk subscribe bagian belum subscribe and thank you guys for watching I'll see you guys